oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa saya indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini oke baik para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan peternakan oke kali ini saya mau memperlihatkan hasil sambung sisip atau topworking pada jambu air ini adalah batang indukan jambu madu deli kita sambung dengan citra ya citra merah ini madu deli hijau madu deli hijau citra yang buahnya warnanya merah jadi ketika nanti berbuah bersamaan ini ada yang hijau ada yang merah jadi kombinasi satu tanaman dua jenis oke ini hasilnya seperti ini ini kurang lebih satu bulan tiga sampai empat minggu kalau gak salah dari setelah sambung jadi hasilnya seperti ini nah ini saya mau saya memakai apa plastik yang biasanya jual di pasaran ini plastik sebenarnya bukan plastik untuk khusus untuk topworking ya ini plastik biasa plastik roll yang biasanya digunakan untuk isian jajan ya jadi 6 ribu satu roll itu bisa untuk digunakan sambung sisip atau nyetek ratusan bibit ya jadi seperti ini yang dan hasilnya juga bagus ya ini roll-rollan seperti ini di pasar tanya di pasar ada insya Allah ada ini irit sekali jadi ini ada nah jadi seperti ini ya panjang ini di kupas nah ini seperti ini nah tapi ya dipotong dulu ya ini terlalu tebal kalau langsung dibuat untuk sambung ya jadi seperti ini kita potong kita silet bagian sini dan bagian sini ya disilet bagian sini dan bagian sini kita tentukan berapa panjangnya kemudian kita potong selet sesuai dengan disesuaikan dengan apa yang kita sambung ya jadi ukurannya disesuaikan saja jadi hasilnya seperti ini biasanya dua minggu dua minggu setelah sambung itu sudah mulai muncul muncul tunas ya jadi paling cepat 10 hari ya kurang lebih dua minggu ukurannya ya idealnya dua minggu kemudian kalau sudah muncul tunas agak panjang dikit sampai disini kira-kira kita potong ya kita potong kita buatkan jalan nah seperti ini kita potong ini bekasnya ada ini bekas potongannya ini ini kita lobangi sedikit saja nanti bisa menembus kalau tidak dilobangi nanti bisa mengkeret di dalam jadi agar bisa menembus nah ini kita buatkan jalan sedikit saja nanti tumbuh kemudian seperti ini ini ada dua muncul dua tunas oke disini juga jadi saya terapkan di jambu madu untuk tabu lampot ya nah seperti ini kalau telat untuk telat keluar ya mengkeret seperti ini ini yang mengkeret tapi ini bisa pulih lagi nah disini bagian sini dibuatkan jalan seperti itu disini juga demikian jadi kita punya seandainya kita punya indukan lokal yang buahnya kurang baik bisa untuk dikombinasikan dengan segala macam jenis bibit atau segala macam jenis jambu maksud saya jambu air yang unggulan yang telat telat muncul tunas ini juga ada ini telat muncul tunas jadi tergantung kualitas entresnya ya jadi entres itu jangan terlalu tua jangan terlalu muda kalau terlalu tua itu biasanya akan apa ya gak bisa bertahan malah malah kering atau masih bisa tapi lama tumbuhnya seperti ini ini agak terlalu tua atau yang terlalu muda nanti cepat layu cepat layu jadi yang sedang-sedang saja nah disini juga ada jadi Alhamdulillah ini ya lumayan banyak kayak keberhasilannya ini seperti ini nah disini juga ada ini agak terlambat juga nah ini lumayan ini lumayan bagus ya jadi dari entresnya ini kualitasnya bagus kemudian cara sambungnya itu juga dengan cara yang benar jadi sayat cara menyayat entresnya itu ya jangan sampai apa nanya ada celah jadi harus rata ya agar entres bisa menempel dengan baik dan cepat tumbuh tunas seperti ini nah kalau seperti ini ya ini cepat pertumbuhannya tinggal kita lakukan pemupukan nah oke baik nah dan insya Allah di kedepan ini video selanjutnya akan kami buatkan tutorial tips untuk sambung sisip atau topworking jambu air jadi untuk bisa di jambu air apa saja jenis apa saja bisa disambung jadi yang penting jambu air ya kalau jambu jambu kristal dengan jambu air jambu biji dengan jambu air itu tidak bisa oke baik terima kasih jangan lupa subscribe like seru channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat ikuti video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati